Sekda Aceh menyerahkan 310 surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiun untuk aparatur sipil negara Kabupaten Aceh Selatan, Subulus Salam, dan Singkil. Acara ini diselenggarakan di halaman Kantor Bupati Aceh Selatan pada Kamis 16 Maret 2022. Mewakili Sekda dalam penyerahan SK tersebut, Teda Risman, Asisten 2 Sedda Kap Aceh Selatan, serta Munawar Kabit Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Aceh. Dalam semputannya, Munawar menyampaikan pesan kepada ASN agar terus meningkatkan kinerja di tempat mereka mengabdi. Para penerima SK kenaikan pangkat dan pensiun juga merasa senang dan bangga atas acara yang digelar tersebut. Ade Mariani, Kepala Sekolah SD Negeri Kilometer 11 Kota Subulus Salam, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah mengantarkan SK kenaikan pangkat langsung ke daerah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di masa yang akan datang. Hal senada juga diungkapkan oleh Sukma Yulia, seorang guru SMKN 1 Pasir Raja. Ia merasa bangga karena hari ini langsung menerima SK kenaikan pangkat yang diantarkan langsung ke daerah tempat ia mengabdi sebagai ASN. Acara penyerahan SK kenaikan pangkat dan pensiun ini berlangsung dengan tertib dan diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para ASN yang menerima SK tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kandidat Dr. Ade Ambriani SPD MPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kilometer 11 Kota Subulus Salam, mengucapkan kepada pemerintah Aceh, bahwasannya SK kami terima langsung di daerah. Dan kami ucapkan terima kasih, ini adalah bentuk apresiasi bagi kami ASN yang ada di daerah. Terima kasih pemerintah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sukma Yulia SP, guru di SMK Negeri 1 Pasiraja, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah mengapresiasi kerja kami dengan mengantarkan SK langsung di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.